Halo teman-teman semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video hari ini saya masih ingin membahas tentang FC ya sharing kepada teman-teman putusnya yang masih pemula di bidang ini ya ini lagi nyelek pesanan orang yaitu popi campur sama jagung nah ini yang saya seperti itu pakai kertas bisa harus dilakukan supaya jagung sama kopinya itu tidak buncrat-buncrat jadi kita ngatur masuknya biji ini enak teman-teman walaupun agak-agak banyak kayak gitu enggak muncrat ya dan kemudian yang penting juga ini bagian wadahnya ini jangan sampai tertutup rapat jadi harus ada hembusan angin yang bisa keluar supaya tidak balik lagi ke dalam mesin elektroniknya jadi tidak mudah buncrat nah ini memang kopinya pesanan orang ini dicampur sama jagung dan memang kebiasaan orang itu macam-macam ya ada yang kopi murni ada yang suka campur jagung nah ini kebetulan campur jagung teman-teman nah seperti ini di pengaturan masuknya biji kopi sama jagung itu itu biasanya kalau enggak dikasih kertas kayak gitu akan muncrat teman-teman akan keluar mencelat-mencelat kertas ya jadi usahakan dikasih seperti itu bisa pakai kertas maupun yang lainnya karena kalau bawaannya pabrik itu kurangnya tertib ya menurut saya jadi mudah untuk muncrat jadi kita nggak usah harus pegang pakai tangan cukup kita kasih kertas seperti ini kita lakukan ke bodi cukup teman-teman kalau rusak ya di ini saya tunjukin kalau rusak ya diganti lagi sama kertas-kertas apapun bisa misalkan pakai kertas juga nggak bawa tapi saya pakai kertas ada seperti ini sudah sangat membantu ya dan mempercepat pengerjaan sehingga biji-bijinya tidak keluar jadi bagi teman-teman yang masih pemula ini perlu penting yang untuk diperhatikan dan bagi teman-teman yang berpengalaman ya enggak masalah bisa nanti nambah sharing-sharing pengalamannya lebih bagus mungkin bisa disampaikan di kolom komentar teman-teman ini yang saya tunjuk ini ini sangat membantu sekali walaupun sederhana nah itu biji kopi sama jagungnya itu keluarnya itu itu sebenarnya kalau enggak ada kertas itu muncrat teman-teman muncrat ke sebelah sini itu yang nongol hitam itu magnet ya saya kasih magnet untuk pengamanan supaya ketika ada besi paku atau baut itu ketika kita terlena nggak keambil saat awal mau nyelap itu bisa nyangkup disitu dan tidak merusak sarana teman-teman jadi kayak gitu ya teman-teman ya sharing saya hari ini sedikit aja tapi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang masih pemula kalian sudah berpengalaman sih saya kira aman dan mungkin bisa juga menyampaikan pengalaman yang lebih berharga bisa disampaikan di kolom komentar untuk membantu teman-teman pemula yang lainnya Oke seperti itu ya sharing saya di video hari ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati